Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore minasan Selamat sore minasan Hari ini aku ditemani sama dua sahabat aku Kak Arin dan Kak Irma Perkenalan teman-teman Irma des Arin des Yati des Yati wa Ayakiti des Oke Hari ini aku mau ngebahas Apa ya kak? Tentang mau ngasih jawaban Tentang pertanyaan dari teman-temannya Ayakiti Dia ngadain dia tentang Biaya keuangan yang dipakai di minori Selama petugas Selama kita pendidikan rakyat Selama sebulan Baya dari awal maksud Dari video sebelumnya sebenarnya Sudah sepintas sudah dikasih tahu Tentang biaya kehidupannya Cuman tetap ada yang nanya Sama ayakiti khususnya Kalau sama aku buat berapa doang Biaya perbulannya Apa aja yang dibutuhin Uangnya kira-kira berapa gitu Kayanya Dan ayakiti mau ngasih jawabannya disini Karena dia spensialisnya Jadi dari minoni itu kan dikasih uang 400 ribu kan teman-teman Nah kita itu pertama masuk asrama itu Seenggaknya lah ya bawa uang 500 ribu Dari rumah Dari rumah ya dari rumah sendiri Karena belum digaji Nah masuk asrama pertama itu Kamu baru masuk itu Kayak ada iuran buat makan gitu kan ya Sembilan 65 ribu Itu namanya uang panci lah istilah Itu dalam satu minggu pertama ya teman-teman Dan satu minggu seterusnya 55 ribu Betul Dan selama itu Selama itu Dan itu buat seminggu ya 55 ribu Oh iya dan 55 ribu itu buat apa aja Kak? Iya buat uang makan kita Yang dapatnya sarapan pagi Sama makan malam Itu 55 ribu selama satu minggu Kalau yang tadi di awal kan Udah dikasih tau sama saya 65 ribu kenapa 55 ribu itu buat uang makan 10 ribu di awalnya Itu buat bayar peralatan Yang udah dibeli di asrama Nah Makanya yang tinggal selama satu minggu itu Nggak usah bingung Biaya topangnya yang kita keluarin Cuma 55 ribu Persiapan itu selama satu bulan Di awal doang kita butuh uangnya Selebihnya Bulan selanjutnya kita dapat uang dari minori Langsung sebesar 400 ribu Jadi Kalau kita mau makan Biaya makan tadi yang dikeluarin Selama satu minggu 55 ribu itu Kita udah dikasih sama minori kan 400 ribu Satu minggu nya 55 ribu Satu bulan ada 4 minggu Tinggal dikurangin aja Dikaliin 4 kali 55 ribu berapa Berarti ada 220 ribu Sedang kita kan dapatnya 400 ribu Dari minori Buat uang masalah Sisa berapa kah? 180 ribu Masih ada sisa 180 ribu lagi Dari uang 400 ribu Mojecen juga masih bisa kan teman Nah Saya ingetin lagi 65 ribu itu dulu zaman kita masuk ya Sekolah sekarang kita masih belum tahu Karena Semoga aja masih segitu ya Semoga aja masih segitu Dan kita udah lama gak kontek-kontekan sama Pihak minori atau orang-orang yang minori Karena udah gak ada kok high Nah Jadi selama satu bulan itu Kita cuma Luarin uang 220 ribu itu buat makan satu bulan pagi deh Dan siang itu kita dapat Makan siang dari minori Dari minorinya itu kan kita sekolah itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 Jam 12 ya Itu jam 12 isi raya makan siang itu kita dapat bento nasi kotak Namun juga dari minori Yang hari menunya beda Ini tuh pokoknya jangan nyerang 5 sempurna Dijamin oishikata Bersyukurlah semuanya kalau minori itu semuanya serba enak Ya bukan Gak mau pembangangnya itu sakit Bukan melebih-lebihkan Tapi dibandingkan dengan tempat yang lain Ini mungkin lebih rekomen minori Karena apa Uang 400 ribu itu sayangnya udah diperhitungin banget sama mereka Udah cukup buat kita Buat teman-teman yang suka jajan Suka ngamil Karena tadi masih ada sisa 180 ribu bisa diatur buat gajan Kalau buat yang jawa yang ngerokok bisa dipakai buat beli rokok Cuman ya itu tadi perhitungan Kalau yang tadinya 180 ribu itu buat 1 bulan gak cukup Ya gimana agar 180 ribu itu cukup buat 1 bulan Dan aku saranin jangan ngerepotin orang tua ya teman-teman Karena kan kita harus berjuang dari nol Jadi kalian jangan sampai ngerepotin orang tua atau minta uang dari orang tua Berlaku 400 ribu itu 400 ribu itu aja udah cukup banget Udah gede buat kalian 1 bulan di minori Dan menurut kita kalian semua tuh harus sendiri Karena di minori itu Kita udah butuhin banyak gaya Kalau kita gak banyak gaya Betul gaya yang terutama itu Nah jajan boleh di luar Tapi ya diatur se minimal mungkin gitu Kayak 1 minggu sekali kek apa kek gitu Biar itu tips irit Jangan kayak kita Kita bertiga ini Jujur kita itu boros banget Karena kita dulu gak ngerti apa-apa Dan gak tau apa-apa di minori Gimana 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 Dan sekarang kan kita udah tau tuh Kita bagilah pengalaman buat kalian Biar irit disana Karena kita ibarat kata kayak Sedikit ngerepotin orang tua itu gak banyak gitu Tapi seenggaknya Jangan sampai ngerepotin orang tua lah Mulu gue jadikan Gak apa-apa karena dia youtuber sih Jadi gak apa-apa ya pemirsa ya Kalau misalkan yang tengah mau cebek Karena emang dia depan kamera doyannya Nah dulu tuh kita kan ada brimob nih ya Brimob kita itu dulu jauh Kalau sekarang udah deket di depan minorinya sendiri Nah dulu tuh kita jauh Jadi kita jajan di Lamso Setelah sering Setiap hari pulang brimob itu jajan Nah kalau sekarang udah gak brimobnya jauh Jadi kurang-kurangin lah jajannya gitu Minuman di galon di minori kan banyak Itu bergalon-galon Jadi kalian bisa bawa pulang satu gitu Atau bawa ke depan minori gitu ya Biar tips irit biar gak jajan di luar Terus kan yang perutnya itu Cuma gara-gara minum air galon Tapi kan kak air putih itu Air putih itu kan baik buat kesehatan Tapi kan kebanyakan juga gak bagus Hemat ya jangan hemat banget Tiap pemeriksa tuh ya temen-temen Jangan hemat Cuma jangan sampai Repotin-repotin orang lain Repotin temennya Akhirnya Aku suka nih Suka 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 kritik balado Males jajan Males luarin duit Suka ini tuh codai Codai itu minta ya temen-temen Jadi kan kalian gak mau kan Jadi tukang minta-minta Atau Dia sukanya mintain jejenin orang yang gak pemodal Gak enak juga kan Belilah buat satu minggu Dan disini juga Dan disini juga kita gak mikirin ini julid atau apa Kita tuh cuman nyaranin Hemat boleh Hemat boleh Atau perikuman tuh boleh Cuman jangan pelewatan Kalau sampai buat diri sendiri aja Gak apa-apa lah Gue gak punya odol Gue gak punya alat ini alat itu Punya temen ada Jangan kayak gitu juga Kecuali emang punya kita udah habis banget Dan kepepet Baru wajar Bisa kali dua kali gak apa-apa Sekali dua kali tiga kali Empat kali Setiap hari sampai kita berangkat ke Jepang Gak apa-apa Kalau nerus Kayaknya ngomong aja deh ke kita Minta dibeliin gitu Kita kasih Ntar tinggal bayar Kalau kita udah gajian di minori Gak apa-apa Ngomong-ngomong Neng pada jurhatia Nih Rp 180.000 itu kalian bisa buat beli odol Sabun mandi Sabun cuci Itu buat dipakai berbulan-bulan Sumpah iris banget Kalau kalian bener-bener kayak gak ada yang pakai gitu kan Yang buat diri kita sendiri itu Bener-bener bisa buat tiga bulan cukup lah ya Dan kita kan sama di minori itu kan sekitar 7-6 bulan ya Kalau perempuan itu Jadi ya bisa ngira-ngira lah ya Kak gak boros-boros banget kok Dan kalau menurut aku Jangan sampai kalian ngelondri yang hati setiap minggu gitu Ya boleh ngelondri kalau udah capek banget Karena kalau pribadi aku sendiri Kan aku emang orangnya males ya Jadi aku ngelondri Dan itu bener-bener ngebutuhin biaya yang banyak Oh ternyata dia sadar teman-teman Dia sadar Dia sadar Dia sadar Sepatu pun sampai di laundry Ya bener Aku males banget soalnya Jadi aku males kan Karena kalau nyuci itu Habis ada di lantai 4 Dan ngantri juga Jadi aku kayak gak suka gitu Tapi kalau menurut aku kalian jangan kayak gitu ya Gak boleh Kalian harus nyuci di atas Biar kalian iris Dan nyuci itu Dari jam 3 subuh Sampai jam 9 malam ya Jadi jangan sampai kamu jam 10 nyuci Ntar kamu kena baksu Kena hukuman Sampai di Yoco Yang mantan di Yoco Yang suka ngebaksu Bukan bui yang ngebaksu Oh yang keamanan Keamanan Tapi kan butuh persetujuan dari di Yoco juga Yoco suka ngebela Dia bilang suka gak bener Apa lagi nih Itu tadi Pertanyaannya kan Mengenai uang doang Jadi jawabannya segitu aja Dan sebenarnya Pertanyaannya tuh Rata-rata emang mengenai uang Cuman kalau detailnya itu Tergantung pribadi masing-masing Itu apa penggunaannya buat apa Kalau dari awal masuk minori Yang kita butuhin Yang kayak peralatan-peralatan sekolah Nah itu Beli cuma sekali sampai belakang Kalau kayak peralatan sekolah itu Tergantung kita belinya merek apa Dan maunya apa Tergantung pemakaian Jadi uangnya itu gak bisa kita perhitungin Karena emang pengeluaran pribadi masing-masing Kalau kayak gitu kan Dan tips aku ya Kalau kalian Apa namanya Beli buku itu Mendingan beli buku binder Binder tau gak sih kalian binder itu Dan beli isi ulangnya aja Itu kan udah murah banget ya Pak ya Isi ulangnya aja bener Binder Satu Pulpen Pensil Satu pensil itu apa ya Pensil mekanik Pensil mekanik Sama penghapus Udah kalian cukup itu aja Sumpah Tuh bisa beli yang Banyak-banyak yang Gak penting dibeliin Kayak aku aja Halo Apa Halo Kalau ada orang Seperti dia di minori Sebenarnya kalian beruntung Karena dia selain Menjadi Jususei Dia juga Jadi tukang dagang Bentar-bentar Temen-temen Ada yang mau beli Sampai sensei itu Kalau itu Kalau nyari sesuatu itu Ke dia Apa sih dulu tuh Aku lupa ya Macem-macem Sampai sensei itu bilang Nanya ke aku Si ayam mana Kenapa sensei Sensei Abis ini Mau nanya Dia Saking tukang jualannya dia Semuanya dijual Semuanya dijual Ada satu pertanyaan Yang sering Terang muncul di aku Itu tuh biaya Semuanya berapa Sampai kita berangkat ke juta Itu tuh pertama Kan kita Medical check up ya Medical check up Itu ada dua kali Dan yang pertama Itu kita bayar Satu juta ya Dua kali juga Gak tau sekarang Berapa Dan yang Kalau kedua kali Itu dari minori Terus kita berangkat Terus kita dapat 36 juta 32 32 32 Dan ada juga Yang 500 nya itu Eh 5 juta kak 5 juta pertama Iya Oh itu 26 Tambah 5 juta Oh berarti ya Itu 32 Dan itu Bukan semua sama Tiket pesawat Oh bersih Pasco Jadi kita Udah tinggal Berangkat aja Semua yang Menurut ini minori Beda kan sama Lembaga-lembaga yang lain Mungkin Karena kita juga gak tau Dan setau aku Kalau lembaga lain itu Biasanya Kalau kita mau berangkat itu Kita bisa ya Dan di minori enaknya itu Kita boleh gotang dulu Tukang getang Di cicil Selama kita di minori Eh selama kita disini tuh Setahun Di cicil Harus dengan pokoknya Iya Di sini Emang Emang bener Mungkin kita ngebandingin Antara Tempat kita Sama tempat yang lain Cuman bukan Menjelekan Atau Ngebilang Kalau yang mereka Jangan kesana Kita merekomend Red minori itu Buat ngebantu Kita yang gak punya biaya Kalau yang punya biaya Asal mau berangkat Keluar negeri Atau ke Jepang Mungkin ya Ya sok aja Mau goae Mau dimana aja Kalau udah Punya uang di awal kan Oh kita kan ke Jepang Mau cari Mungkin dong Orang ke kita Punya sawah Berhektare-hektare Jual sawah dulu Baru kita pergi ke Jepang Gak segeret kan Jangan repotin orang tua lah ya Yang makin Kita kan ke Jepang Niatnya duat jalan-jalan Paling recommended ya Ke minori itu Jadi ya udah gampang lah Tapi di Jepang itu Kita emang gak niat jalan-jalan Tapi gak dapet bonus Dapet jalan-jalan Tibur bisa lah Refresi Nah ya Aku mau Ini nih Aku inget nih Ada teman-teman yang tanya Wah kan sudah lupa lagi Itu Teng lupa Aku merasa Aku lupa lagi Kita tuh Kita berdua tuh Cuma nambahin doang Kita nambahin Karena kita gak ada Gampangnya Pak sumpah Astagfirullahaladzim Aku lupa Kedua di lupa Yang apa Lupa Mungkin 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 dia pindah ke aku Jadi pertanyaannya itu Pemirsa Nah Kapan nikah? Bentar lah ya Kalau nikah mah Nih Di Jisusei itu Ada persyaratan Gak boleh nikah Selama 3 tahun Karena kan kita di Jepang Gak boleh pulang sama sekali Jadi harus Ngikutin persyaratan itu Walaupun aku juga pengen nikah Boleh pulang Kecuali Emang ada Trouble-trouble Tertentu Yang bukan harus Itu juga Tenggantung dari Tihak perusahaan Ya Diizinin atau enggak Ada yang izinin Buat cuti nikah dulu Ada Tapi perusahaan kita Emang gak boleh Sama pertanyaan Ini pertanyaan juga Mungkin Sama Iruma Sama Ayakiti Juga ada pertanyaan Karena nanti Kalau misalkan kerja di Jepangnya Kita bisa milih tempat Buat kerjanya Gak dari minori Gak bisa Jadi kita kerja di Jepang tuh Memang terima Langsung dari minori Dari minori Dapat kontrak kerjanya Sama pihak Jepangnya Apa ya Di situ kita kerja Gak bisa Kita mau di perikangan Kita mau di Restoran gitu Gak bisa Itu bisa kak Kalau kita keterima Di pas interviewnya Dan Cuman kan Emang bisa Kayak kita di deliktasnya Kita di tempat makan Gak bisa Ngerekomen Dan enaknya di minori Itu jelas Jadi kita Sebelum masuk asrama Kita tuh udah Kita tuh bakal di perusahaan ini Jadi Kita gak Di asrama Tinggal Sambil menanti Kita Belum dapet perusahaan Itu kan galau banget Gak bisa di php Iya Jadi Kita Sampai kapan itu Aku udah inget Gara-gara Kak Irma Ngomong kayak Dika Aku udah jadi Nih buat temen-temen Yang pada nanyain ke aku Kenapa gak dapet panggilan-panggilan Itu Apa namanya Kadang Apa data kalian itu Ada yang gak complete Atau apa Dan kalau menurut aku Kalau kalian Lebih panggil-panggil Lebih aktif lagi Lebih sering telepon Lebih sering chatting Tapi lebih baik Datang langsung ke minorinya Karena minori itu Lebih Apa ngeliat Keniatan kalian Buat Ke Jepangnya tuh Kayak seberapa besar Gak keceman Isen-sen Aduh isen nih disini Udah bosen Cari pergi Atau pelarian Semata Minori tuh gak bakal nolak Kalau kalian datang terus Kebeneran Dia malah senang Oh ini nih Orang yang bener-bener Niat nih Jadi Kalau ada yang gagal Misal kalian Udah gagal Interview satu kali Kalian sering nanya lagi Ke Sensei Ada locker lagi gak Sensei Ini aku bisa masuk gak Ini Kalian pokoknya Jangan bosen-bosen Nanya ke Sensei Atau ke Orang recruitment Karena emang Orang recruitment itu Welcome Welcome banget Welcome back to my channel Tuh kan kalau seris-seris Jadinya bisa Hucu Bisa sih Oke ada lagi nih yang udah dibahas Kalau ngomong betul ya Ada lagi Ijo Ijo Karena yang youtubernya kan Bia Jadi kita ngikut aja Oke Jadi terima kasih yang udah mau Nonton youtube Aku ini Atau video aku ini Jangan lupa like Subscribe Subscribe Dan komen di channel Kayak Kiti Kalau mau marah-marah Karena dia Blah Blah Gagal bisa Bokok Di komennya ya Betul Nah apalagi Dan ntar katanya tuh Pak Alin mau bikin youtube Indung ya temen-temen Ntar yang aku share Youtube nya dia Oh jadi terharu Dia udah Udah Indungin aku duluan Apa namanya ya Udah Promosi Promosiin aku duluan Padahal Gagal tau kapan Aku sih udah punya channel Sama gak punya Sama Udah punya channel ya Cuman aku tuh Emang bukan orang yang Patokannya mau main ke Sosmater terus Jadi ya Mungkin tanah umur kita sudah Masalah umur Masalah umur Di minornya kayaknya Udah bisa sampai 30 tahun deh Jadi 30 tahun Kalian masih bisa Adoptar Apa namanya Jadi cewek itu Gak cuman yang single doang Bisa Orang yang single parent pun bisa Yang udah Mereka pun bisa Asal Ada pertujuan Dari keluarga Suami Oke Terima kasih ya temen-temen Bye-bye See you the next time Assalamualaikum Maksana